Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya tetap sehat, masih tetap semangat ya, meskipun dalam pandemi Corona ini, kita masih terus semangat untuk beraktivitas dan semangat untuk tetap sehat. Yoga kali ini saya akan membawakan Yoga for Beginners, for Elders, jadi gak cuman yang muda-muda juga bisa mengikuti yoga ini, tapi untuk orang-orang yang sudah sepuh ataupun omak-omak sekalian juga dapat mengikuti yoga ini, karena sisi hari ini adalah gentle dan lebih banyak ke deep stretching, jadi badannya lebih enak ya. Jadi untuk yang belum pernah berolahraga, yoga ini akan sangat cocok untuk tubuh Anda, karena tidak berat, tetapi tidak menghilangkan manfaat dari yoga itu sendiri. Oke, disiapkan ya. Oke, silahkan duduk senyamannya, boleh. Kalau punya bantal juga tidak masalah ya. Nah, boleh dudukin aja bantalnya. Silahkan duduk senyamannya, kalau dibersilah seperti ini berasa tidak nyaman, silahkan pilih saja senyamannya. Boleh luruskan hati juga, kalau tidak nyaman tidak apa-apa ya. Nah, mari kita duduk, kita akan memulai session yoga ini. Oke, satukan jempol dengan telunjuk, lalu ketiga jari-jari tangan ini diuruskan, letakkan di atas kedua lutut, tubuhnya tegak, panjangkan tulang punggungnya ke atas, perutnya sudut masuk ke dalam, tarik nafas dari hidung panjang, buang nafas, silahkan tutup matanya. Tarik nafas panjang, buang nafas, rilekskan diri Anda. Tarik nafas panjang, buang nafas. Mari kita fokuskan diri kita untuk menerima asana-asana yoga pada hari ini. Dengarkanlah tubuh Anda. Lakukanlah senyamannya. Kalau bisa, jangan dipaksa. Kalau tidak bisa, jangan dimanjakan. Karena kalau dipaksakan, tubuh bisa cedera. Dan kalau dimanjakan, maka manfaat dari yoga tidak akan Anda dapatkan. Sadarilah keberadaan diri kita. Sadarilah pergerakan-pergerakan dari anggota-anggota tubuh kita. Boleh dari jari-jari kaki hingga ke ujung atas kepala kita. Inhale panjang, silahkan buka mata Anda. Nah, kita akan melakukan sebelum masuk ke asana-asana yoga, kita akan melakukan dulu yang namanya pranayama atau latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini sangat kita perlukan supaya organ-organ pernafasan kita juga semakin terlatih dan semakin kuat. Dan juga latihan pernafasan dapat membuang energi negatif dari tubuh kita. Serta dapat meredakan stres dan juga banyak lainnya. Pernapasan hari ini, karena kita harus terus menyehatkan peru-peru kita, kita akan melakukan pranayama bastrika. Pranayama ini memang sedikit agak powerful, tapi sangat banyak sekali kegunaannya atau manfaatnya, khususnya bagi organ-organ pernafasan kita. Pada saat COVID-19 ini atau pandemi ini, yang banyak diserang adalah paru-paru kita. Nah, sebab itu mari kita kuatkan paru-paru kita, jantung kita agar tetap sehat. Oke, bastrika ini secara pernafasannya adalah dengan dihentak. Jadi, nanti kita akan lakukan secara bertahap. Yang pertama 10 kali, lalu kita akan naik lagi ke 20 kali, lalu akan naik lagi ke 30 kali. Caranya adalah, nanti yang pertama kali kita ke atas, ke kanan, ke atas lagi, lalu ke kiri. Seperti ini ya. Seperti itu ya. Nanti yang kedua, kita dari atas ke bawah. Yang ketiga, dari depan ke belakang. Oke. Masih matanya kita buka aja ya. Kita coba dulu. Sorry, tak coba. Langsung ya. Tarik nafas panjang. Tangan juga ikut ke atas. Lalu hentakkan ke sebelah kanan. Oke, sekarang satukan tangannya. Sorry, jemput dengan tujuh kita satukan. Sudah bernafas dari hidung. Pejamkan matanya. Bernafas panjang dan perlahan. Supaya kita lebih berkonsentrasi, kita biarkan mata kita terpejam. Sambil bernafas. Kita akan menghentakannya. Menghentakkan dari hidung. Seperti kita akan membuang lendir. Kurang lebih seperti itu pada saat kita membuang nafas. Kali ini, tangan kita akan ke atas dan ke bawah. Kita lakukan 20 kali. Tarik nafas panjang. Tangannya ke atas. Hentakkan. Kembalikan lagi ke nafas normal kita. Bernafas melalui hidung. Panjang dan perlahan. Tarik nafas lagi. Buang nafas panjang perlahan. Rasakanlah tubuh kita yang semakin menghangat. Juga detak jantung kita yang semakin cepat. Kita akan tingkatkan lagi ke 30 kali. Apabila pada saat kita melakukan pernafasan ini terjadi reaksi pusing, mual, dan sebagainya. Tidak apa-apa. Ini adalah hal yang wajar. Karena pernafasan ini memang membuang racun dari tubuh kita. Sehingga kadang-kadang terjadi reaksi yang seperti yang saya katakan tadi. Apabila terjadi reaksi, silakan kembalikan saja ke bernafas dirga suasam dan ujai. Yaitu pernafasan yang menaik nafas panjang dan membuang nafas panjang perlahan dari hidung Anda. Dan ujai adalah pernafasan yang menempelkan lidah kita ke atas langit-langit mulut ataupun menakuk lidah kita ke dalam. Menutup mulut kita, bernafas dari hidung. Dan dengarkanlah nafas Anda seperti suara desiran angin. Kembali kita siapkan lagi masih dengan mata terpejam. Kita akan lakukan 30 kali. Kali ini ke depan dan ke belakang. Tarik nafas panjang. Tangan kita ke depan. Entahkan. Tangan kita ke depan. Silakan kembalikan lagi ke nafas normal Anda. Satukan jempol dengan telunjuk. Tiga jari diuruskan dan bernafas dari hidung. Bernafas panjang dan perlahan. Usahakan tidak mengikuti detak jantung kita. Akan tetapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Perlahan-lahan atur nafas kita. Rasakan kelegaan dari saluran pernafasan kita. Organ-organ pernafasan kita yang semakin terlatih. Pernafasan ini juga sangat baik dalam membantu proses penyembuhan dari penyakit gangguan paru-paru seperti TBC, pneumonia, dan juga dapat mengeluarkan lendir pada saat kita sedang flu. Berlatihlah setiap hari pernafasan ini agar organ-organ pernafasan kita juga semakin kuat dan kita juga semakin sehat. Karena suplai oksigen seluruh tubuh kita sangat menentukan bagi kesehatan tubuh kita. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Buang nafas panjang. Tarik nafas panjang. Silahkan buka mata Anda. Nah, enak kan penyakitannya? Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke stretching. Lalu kita masuk ke asamnya ya. Masih dengan nyaman duduknya. Kalau memang sudah berasa kesemutan, tidak nyaman, boleh luluskan saja. Tidak apa-apa ya. Kita masih mau stretch bagian badan kita. Yuk, kita mulai. Tarik nafas panjang. Panjangkan tulang belakangnya ke atas. Tarik dulu ke atas. Masih nafas dari hidung saja. Buang nafas dari hidung. Lalu exhale. Tangan kanan ke samping kanan. Tekuk sikunya sedikit. Turung ya. Tangan kanan ini gunanya untuk mendorong agar paha sebelah kiri kita tidak terangkat. Oke, kita dorong. Tekuk siku kanan sedikit. Teruskan tangan kirinya. Tarik. Panjangkan tangan kiri kita ke arah kepala. Lihat ke atas. Atau boleh ke jari-jari tangan kita. Oke, inhale lagi. Panjangkan tulang belakangnya ke atas lagi. Exhale ke arah sebaliknya. Tekuk sedikit lagi sikunya. Stretch bagian pinggang kiri. Luruskan yang siku kanannya. Lihat ke atas. Buka lagi bahu kanan kita ke belakang. Oke. Inhale lagi up. Tarik lagi ke atas. Masih ke kanan. Kalau sekarang, boleh tekuk lebih dalam lagi sedikit. Masih panjangkan siku kiri kita. Ke arah kepala. Lihat ke atas. Oke, inhale up lagi. Exhale ke arah kiri. Sama. Tekuk lagi sikunya lebih dalam. Siku kiri lebih dalam ya. Kita rasakan pinggang kita semakin stretching yang sebelah kanan. Bernafas hanya melalui hidung. Jadi, keluar nafasnya tidak usah dari mulut ya. Kita belajar dari hidung. Oke, sekarang pinggul kita ikut. Ayunkan ke arah kanan. Oke, sekarang boleh bawa lebih dalam lagi. Kalau memang mungkin silahkan tempelkan siku kanannya ke matras. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetap mendorong paha kita yang sebelah kiri tidak terangkat ya. Oke, bernafas normal. Oke, sekarang putan lagi. Pinggul kita ke arah kiri. Bawa lagi sikunya tokoh lebih dalam. Oke, lihat lagi ke atas. Dorong lagi. Sekali lagi ke arah kanan putan. Angkat lagi. Buka bahu kirinya ke belakang. Nafas normal. Oke, sekarang ke arah sebelah kiri lagi. Inhale lagi. Up. Misalkan paha kanannya. Tidak terangkat ya. Dorong saja. Kalau memang sikunya tidak bisa nempel, tidak apa-apa ya. Sekini juga boleh. Semaksimalnya saja. Dengarkan saja tubuh kita ya. Oke, up lagi. Inhale. Panjang lagi tulang belakangnya ke atas. Nah, sekarang jari-jari tangannya. Spider finger seperti mangkuk terbalik. Oke. Tangan kanannya ke belakang bokong kita. Yang kirinya dilutut. Sedot berut masuk ke dalam. Putar tubuhnya ke belakang. Lihat ke belakang. Berutnya masuk. Nafas dulu. Oke, inhale up lagi. Sekarang yang kiri. Oke, inhale up lagi. Masih ke arah kanan lagi. Jari-jarinya spider finger lagi. Kirinya dilutut. Kanan. Ntar ke belakang lagi. Lihat. Ke bawah. Twisting ini sangat baik untuk tulang punggung kita ya. Oke, inhale up lagi. Tarik ke atas lagi. Panjangkan tulang punggungnya. Exhale. Ke samping. Kiri. Ke arah belakang. Putar. Oke, inhale up. Panjangkan lagi tulang punggungnya ke atas. Oke, exhale. Kaitkan jari-jari tangannya. Turunkan di dagu Anda. Inhale. Dorongnya. Kepala ke atas. Kalau bisa siku-nya saling bertemu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa ya. Exhale. Turunkan. Inhale up lagi. Exhale. Inhale up. Exhale. Inhale up. Tangan kanan di samping kanan. Tangan kiri memegang kepala. Tarik kepalanya ke sebelah kiri. Stretch bagian kanan, leher kanan kita. Bernafas normal. Oke, inhale up. Lagi ke atas. Panjang lagi tulang punggungnya ke atas. Exhale. Tangan kanan kita. Pegang kepala yang kiranya luluskan. Stretch lagi. Tarik sampai berasa di bagian leher sebelah kiri ya. Boleh tutup matanya. Enjoy. Juga boleh. Oke, inhale up. Panjangkan lagi tulang belakangnya ke atas. Exhale. Kaitkan lagi jari tangan. Turunkan di belakang kepala Anda. Beri tekanan ke bawah. Oke, inhale up. Exhale. Release. Sekarang kita rotasi kepala dulu dari bawah ya. Pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Kita lakukan secara perlahan dan kita nikmati rotasi dari leher kita ya. Yuk, dari bawah dulu. Dari kiri ya. Inhale up. Dari kiri. Angkat. Putar. Pelan-pelan saja. Exhale. Inhale up dari kanan. Exhale. Kiri. Inhale up lagi. Exhale. Inhale up. Mudah-mudah rasakan ya. Lalu kita stretch. Belakang. Lalu ke arah kiri lagi. Exhale. Oke, cukup. Sekarang buka kaki kita selebar-lebarnya, senyamannya saja ya. Kalau memang tidak bisa buka lebar sekali tidak apa-apa. Dengarkan saja tubuhnya. Dengarkan saja tubuhnya. Kalau tubuh kita sudah teriak, jangan dipaksakan. Oke. Tetap buka senyamannya. Oke. Sekarang kita mau stretching bagian pergelangan tangan dan juga kaki ya. Tapi sekarang tangan duluan. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Lalu ditempelkan di matras. Iya. Beri tekanan. Jika berasa di bagian pergelangan tangan kita. Oke. Boleh sedikit diputar-putar ke dalam atau keluar ya. Kita rasakan enak sekali. Oke. Nah, dari sini sekarang posisinya posisi tangan terbuka seperti ini. Lalu, nah, tempelkan di matras. Terbalik seperti ini. Iya. Oke. Kalau memang ada yang tidak bisa menyentuh matras, tidak apa-apa ya. Jangan dipaksakan. Yang penting sudah berasa. Umpama di sini saja tidak apa-apa. Itu lama-lama kalau tubuh kita semakin fleksibel. Itu akan dengan sendirinya kita dapat menempelkan lapak tangan kita di matras ya. Kalau memang segini sudah sangat maksimal, jangan dipaksakan. Oke. Pasakan stretch di bagian tangan kita. Oke. Boleh tutup dulu deh kakinya. Nah, sekarang jempolnya kita cepit di dalam. Kita akan rotasi keluar dulu lapak tangan dan kaki ya. Jom, mulai. Pelan-pelan saja tidak usah terburu-buru. Tapi diberikan tekanan di bagian pergelangan tangan dan kaki. Jadi benar-benar berasa. Oke. Sekarang ke arah dalam. Masih pelan-pelan. Kita akan merasakan. Ini sangat stretch banget. Oke. Cukup ya. Buka lagi. Sekarang kita, tangan kita akan berjalan ke depan. Usahakan bahu kita tidak membungku ke depan. Tetap tegak. Senyamannya saja ya. Kulutnya masuk. Kita jalan ya. Ke depan. Tarik nafas. Oke. Exhale. Pelan-pelan jalan ke depan. Oke. Kalau memang di sini hamstringnya sudah sangat sakit. Stop di sini saja. Jadi tidak perlu sampai terus ke bawah. Ya. Di sini saja. Tapi kalau memang bisa. Oh, masih bisa maju. Silahkan maju. Oh, saya masih bisa maju. Tidak sakit. Silahkan maju. Sampai titik maksimalnya ya. Oke. Inhale up. Pelan-pelan. Angkat tubuhnya. Oke. Enak ya. Nah, sekarang kaki kanan boleh taruh di siku kiri. Lutut kanan di siku kanan. Boleh diayun-ayun. Ini timang-timang seperti ini. Kita latihan sendi-sendi kita juga ya. Oke. Kalau sudah, mari dekatkan ke arah dada. Taruh di bawah gini ya. Tarik. Iya. Oke. Dekatkan ke arah dada. Kalau tidak bisa terlalu dekat tidak apa-apa. Yang penting sudah berasa ya. Di bagian paha. Dalamnya. Sudah berasa sekali. Ini enak sekali. Oke. Cukup. Kita ganti kakinya lagi. Sekarang kaki yang kiri. Oke. Tampakkan lagi kaki kiri di siku kanan. Siku dalam ya. Yang lutut kirinya di siku dalam tangan kiri. Oke. Ayun-ayun lagi. Ini enak juga. Gerakan ini sangat enak juga ya. Oke. Di sini. Kita dekatkan lagi kita ke arah dada. Tarik. Tarik. Tarik lagi ya. Oke. Cukup. Nah. Kita masih di posisi duduk. Sekarang kita akan. Orang bilangnya cium lutut ya. Tapi kalau saya lebih suka bilangnya. Kita dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Oke. Caranya gampang. Panjangkan tuturang bakangnya. Lumbarnya aktifkan. Tarik nafas. Buang nafas bergeraknya dari pinggul. Oke. Kakinya terlalu sakit ya. Kalau di sini terlalu sakit. Oke deh. Relax aja gak apa-apa. Oke. Turun pelan-pelan. Dekatkan perutnya ke paha. Kalau bisa hanya cuma di sini aja. Turunkan saja tangannya. Boleh di bawah betis kita. Kita ditekan aja ya. Kalau memang di sini nyaman. Tarik nafas lagi tegak lagi tulang punggungnya. Lihatnya ke arah depan. Tekuk sikunya ke bawah. Nah. Panjangkan tubuhnya ke depan. Jadi semakin panjang ke depan. Tidak membungkuk ya. Ini tidak perlu. Itu nanti saja. Kita gak melatih punggung kita seperti ini ya. Kita lebih ke memanjangkan tulang belakang. Agar tidak membungkuk. Oke. Ini tekan kakinya yang kuat. Lalu sikunya tekan ke belakang. Otomatis dia. Punggung kita akan tertarik ke arah depan. Nah. Di sini aja cukup. Nafas. Terima nafas. Kalau memang yang fleksibel silahkan. Boleh pegang di cimpul kakinya. Tunggung sikunya ke bawah. Atau boleh pegang di pisau keluar kaki. Tunggung ke bawah ya. Nah. Di sini boleh. Kalau memang sudah maksimal sekali. Boleh makin maju lagi. Boleh pegang di bagian pergelangan. Silahkan ya. Nah. Dagunya dulu turunkan. Baru terakhir kepalanya. Kalau saya harus suka dagu. Lihatnya ke arah jari-jari kaki. Oke. Inhale up. Exhale. Oke. Sudah mulai enak berasa ya. Nah. Buat. Oma-opa. Om dan tante sekalian. Nah. Kita jangan lupa untuk melindungi lutut kita. Kalau. Kita berasa tidak nyaman di atas mata. Silahkan gunakan bantal. Bantal apapun bisa. Atau apapun bisa. Kain atau kuling juga boleh. Silahkan. Yang penting lutut kita benar-benar nyaman. Dan. Kita dapat melakukan yoga ini juga dengan nyaman dan aman ya. Oke. Ini kita ke table pose. Jari-jari kakinya di matras. Kita akan ke cat dan cow pose. Tujuan dari cat dan cow pose ini adalah untuk melatih tulang belakang kita. Ya. Nah. Pada saat cow pose. Kita inhale. Jadi. Bagian lumbarnya ke bawah. Bokongnya ke atas. Kepala kita juga ke atas. Dorong. Lengannya maksimal. Oke. Ini adalah cow pose. Lalu pada saat cat pose. Atau pose kucing. Dorong. Bahu. Bagian atasnya maksimal. Lihatnya ke arah pusat. Oke. Kita coba ya. Dari table pose. Oke. Tangannya boleh mencengkram ya. Tiger claw. Jadi kalau tiger claw itu. Menekan tumi tangan, bola tangan, dan kelima jari tangan ke matras ya. Nah. Seperti cakar macan. Oke. Yuk. Inhale. Up. Cow pose. Tarik tulang punggungnya ke bawah. Bokongnya ke atas. Lalu exhale. Cat pose. Lihat ke arah pusat. Dorong bahunya maksimal. Seperti kucing marah. Oke. Inhale lagi. Cow pose. Exhale. Cat. Inhale. Cow. Exhale. Cat. Inhale. Lihat ke atas. Dorong lagi. Exhale. Cat pose. Dorong bahunya yang protection. Sorry. Protection. Lihat ke arah pusat. Inhale. Up lagi. Exhale. Cat pose. Inhale. Cow pose. Exhale. Cat pose. Inhale. Exhale. Cat. Inhale. Kembalikan lagi ke table pose. Di sini ya. Oke. Sekarang kita mau twisting bagian atas dulu. Inhale. Tangan kanannya. Boleh duruskan ke samping atau mau ke atas juga boleh. Tarik nafas. Buang nafas. Melalui lengan kiri. Rebahkan bahu kanan Anda di matras. Sama pelipis kanan kita ya. Kepala bagian kanan kita juga di matras. Lengan kirinya jauh. Di samping telinga. Kalau bisa lebih ke belakang silahkan. Ini apa ya. Bahu kiri kita ke belakang juga ya. Kayaknya tarik. Perutnya boleh masuk. Nafas di sini. Ini adalah salah satu pose inversion. Pose inversion ini sangat baik untuk peredaran darah kita ke arah kepala. Karena posisi jantung ada di atas kepala. Atau posisi kepala ada di bawah jantung ya. Oke. Inhale. Up. Lagi kembalikan. Lagi ke table pose. Nah sekarang yang lengan kirinya ya. Oke. Dengan kirinya. Inhale. Up. Boleh ke samping atau ke atas boleh. Lalu melalui lengan kanan. Rebahkan bahu kirinya di matras. Dengan kanannya di samping telinga yang jauh. Boleh geser lagi ke arah. Sebelah kiri ya. Buka bahu kirinya. Bawa ke bawah. Lebih. Dorong lagi ke belakang. Ini enak sekali. Tentang ya. Menafas di sini. Menunggu ke atas. Boleh sambil tutup mata. Enjoy this pose. Tetap bernafas melalui hidung. Dan membuang nafas juga melalui hidung. Asalkan lidahnya ke atas. Lagi-lagi ke atas. Oke. Inhale. Mulai lagi di table pose. Oke. Masih di sini ya. Kita latihan perut dulu sedikit. Dengan kekuatan lengan kita. Nah. Sekarang kita akan. Lutut kita akan maju mundur. Laki kita maju mundur. Oke. Begini. Dengan lengan kita. Kita akan mulai dengan lengan kanan. Dengan laki kiri ya. Hati-hati. Kita lakukan perhatian saja. Ini juga ada keseimbangannya ya. Yuk. Kuatkan tangan kirinya. Tangannya tiger claw yang sebelah kiri. Jari-jari kaki kanan juga tekan. Kuat ke matras. Sekarang angkat. Inhale. Kaki kirinya ke belakang tendang. Tangan kanannya buka seperti bintang. Exhale. Dekatkan siku kanan dengan lutut kiri. Inhale. Lagi panjangkan. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Oke. Kembali lagi kita itu pose. Kita istirahat sebentar ya. Kita kecel pose dulu. Dekatkan. Sorry. Kau dekatkan ya. Tempelkan bokong ketumit. Lalu tempelkan testa kita di matras. Apabila bokong ketumit tidak sampai gitu ya. Kita akan buka paha kita. Seperti ini ya. Lebarkan saja. Tempelkan jempol kakinya. Satukan jempol kakinya. Lalu botong ketumit. Lalu botong ketumit capos. Tempelkan testa kita di matras. Relax disini dulu. Oke. Inhale up. Back to table pose lagi. Sekarang kita ke kaki kanan dengan kiri ya. Masih jangan lupa. Lalu lindungi nutup kita. Nah. Sekarang kuatkan tangan kita. Tiger toe yang tangan kanan. Lalu jari-jari kaki kirinya juga kuatkan di matras. Oke. Perutnya masuk ke dalam. Inhale. Pendang kaki kanannya ke belakang. Tangan kirinya luruskan ke depan buka seperti bintang. Lalu exhale dekatkan siku dengan lututnya. Inhale panjangkan lagi. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oke. Cukup. Back to child pose. Oke. Inhale up. Nah. Sekarang. Silangkan kakinya dari belakang. Kita duduk ya. Duduk. Luruskan kakinya ke depan. Oke. Kalau mau duduk di bantal juga boleh. Nah. Sekarang. Kita akan twisting dulu. Di isi matrasana. Ada matrasana. Silangkan kaki kanannya. Ke. Di luar. Samping. Paha. Kiri ya. Oke. Dari sini. Dari sini. Untuk yang badannya kurang fleksibel. Belum fleksibel ya. Agak sulit memang pada saat kita akan memutar tubuh kita ke belakang. Jadi tangan kita boleh dilutut. Tangan kiri boleh dilutut bagian kanan. Ini kita tarik ke arah dada. Lalu kita putar tubuh kita ke arah belakang. Atau ke arah samping kanan. Perutnya tetap masuk ke dalam. Untuk yang begini rasanya mudah. Siku kiri kita tempelkan di luar lutut sebelah kanan. Oke. Dorong. Ini gunanya adalah untuk mendorong. Buka jari seperti bintang. Tangan kanannya spider finger seperti mangkok terbalik di belakang bokong. Oke. Perutnya masuk. Dorong. Lihat ke arah belakang. Bahunya tidak terangkat. Tetap jauhkan bau dari telinga. Perutnya masuk. Lalu bermas. Oke. Oke. Duruskan lakinya. Exhale. Lalu. Laki kiri kita. Ke paha luar. Laki kanan. Tempelkan. Kalau ada yang kesulitan di sini. Boleh agak ke depan sini. Tidak apa-apa ya. Senyamannya aja. Oke. Lalu. Tangan kanan kita disiku. Ya sorry disiku. Dilutut sebelah kiri. Sama kayak tadi. Apabila memang yang sikunya tidak sampai ke sini. Silahkan pakai tangan aja. Tarik ke arah dada. Lalu tangan kirinya tetap spider finger. Tarik ke belakang. Tetap tubuhnya tegak. Jauhkan bahunya dari telinga. Tidak mengkerut begini ya. Oke. Kalau yang bisa. Boleh begini boleh. Atau boleh. Juga sikunya seperti ini juga boleh. Nah oke. Terus. Kita masih di posisi duduk sini ya. Sekarang. Kita akan. Mencium lutut lagi. Tapi kali ini. Satu kakinya ditekuk. Kita kejauh disesana. Yang A. Tempelkan lapak kaki kanan di paha dalam kaki kanan. Tidak masuk. Inhale. Tarik nafas panjang. Kalau begini kelihatannya agak sulit. Karena kadang ada yang seperti ini. Ya. Tarik aja kaki yang kanannya ya. Ke arah kanan. Yang penting. Pinggulnya tetap square menghadap ke depan. Jangan. Karena kita. Apa. Seperti ini. Badannya serong juga. Pokoknya usahakan. Kaki kita lurus. Yang ke depan ini. Dengan pinggulnya satu jajar. Jadi. Tarik aja kaki yang kanannya ke arah. Kanan. Kalau memang. Tidak square ke depan. Oke. Anda yang paling tahu. Tunggu Anda. Ya. Tarik nafas panjang. Panjangkan tulang belakang ke atas. Exhale. Turunkan tangannya. Silahkan raise. Nyamannya sama kayak tadi pertama kita. Mencium. Eh. Mendekatkan perut ke paha dada ke lutut. Kalau memang. Nyamannya di sini. Cilih aja. Tidak usah dipaksakan ke depan ya. Boleh. Nempelkan di bawah lutut. Sorry. Bukan di bawah lutut. Di bawah betis kita ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk sikunya. Ke bawah. Atau ke belakang. Kalau memang kita memang nyaman. Boleh pegang di pusau kaki ya. Sama. Tetapkan. Turut ke paha. Dada ke lutut. Oke. Inhale up. Exhale. Lepaskan ganti kakinya. Sekarang kaki kirinya tempelkan di paha dalam. Kaki kanan. Tarik nafas panjang up. Buang nafas. Tarik nafas. Sama kayak tadi ya. Tidak usah dipaksakan seperti ini. Senyamannya saja ya. Tarik nafas. Tegakkan lagi tulang punggungnya ke depan. Exhale. Tekuk sikunya ke samping atau ke bawah. Inhale up. Exhale. Oke. Oke. Bayang ya. Nah. Sekarang. Masih di. Perlututan. Oke. Kaki kanan kita luruskan. Arah samping. Oke. Tangan kanan silangkan di paha sebelah kiri. Tangan kirinya. Kita turun ya. Rebah, 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 rebah. Semaksimalnya saja. Jangan dipaksakan. Kalau di sini sudah. Aduh maksimalnya segini. Ya sudah segini saja. Hanya panjangkan saja. Sikunya ke arah kepala. Boleh lihat ke atas atau ke jari-jari tangan kita ya. Buka bahunya ke belakang. Buka bahu kiri ke belakang. Ya. Boleh bernafas. Yang memang fleksibel silahkan. Boleh pegang. Cepol kaki atau pisau kaki luar. Tarik lagi ke arah. Atas ya. Oke. Inhale up. Nah sekarang ganti kakinya. Pokoknya ingat ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti bisa cedera. Oke. Sekarang tangan kirinya di paha kanan. Nah sekarang sama kayak tadi. Tangan kanannya di samping telinga. Pelan-pelan turunkan ya. Kalau di sini sudah berasa cukup di sini saja. Jangan dipaksa. Nah. Lihat ke atas. Buka lagi bahu konek ke belakang. Tarik sampai berasa di bagian pinggang sebelah kanan ya. Kalau memang ada fleksibel silahkan. Boleh. Pegang cukup kaki atau pisau luar kaki. Terus. Tangan tinggal up. Ya. Exhale. Nah. Sekarang kita akan tiduran senyamannya. Oke. Bukan selesai ya. Ini adalah pose yang kalau saya. Buat saya ini sangat wajib pose-nya. Oke. Tiduran tapi tekuk lututnya ya. Oke. Tidur senyamannya. Teguk kedua lututnya. Kalau bisa meraih pergelangan kaki. Silahkan meraih pergelangan kakinya. Yang kalau tidak bisa tidak apa-apa. Di matras saja. Buka pahanya. Tidur senyamannya. Agak melebar ya. Selebar tinggul. Oke. Tarik nafas. Tarik nafas. Angkat bokongnya. Dekatkan lagi tumitnya ke arah bokong. Inhale up. Dekatkan bahunya lagi ke tengah. Nah. Seperti ini. Tahan di sini. Cepit bokong yang kuat. Kalau bisa. Meraih pergelangan kakinya juga. Silahkan ke atas. Sambil geser bahunya ke arah. Tengah ya. Ke dalam. Oke. Kalau yang tangannya tidak bisa meraih. Satukan saja tangannya dari bawah. Ini juga sangat membantu. Sama. Angkat bingung yang tinggi. Lalu bernafas. Nikmati. Enjoy. Ini sangat baik. Untuk yang memiliki sakit pinggang. Atau back pain ya. Ini. Koso-koso ini adalah. Salah satu terapinya. Oke. Release. Oke. Nah. Belum ya. Kita belum selesai. Sekarang. Pegang. Pisau kaki. Dalam kita. Dari dalam. Seperti ini. Ini kita mau ke happy baby pose. Sekarang. Pegang. Lalu tarik. Dekatkan. Lututnya ke arah matas. Kalau tidak sampai juga tidak apa-apa ya. Stay di sini dulu. Enjoy. Nafas. Dari hidung. Tempelkan lidahnya ke langit-langit mulut. Jangan lupa. Tetap bernafas dari hidung. Inhale dari hidung. Dan exhale dari hidung ya. Oke. Sekarang boleh. Goyang-goyang punggungnya. Ke kanan dan ke kiri. Ya. Goyang-goyang aja. Oke. Ini juga enak. Masa ini. Oke. Sekarang turunkan kakinya. Kita akan masuk ke sapa sana. Tapi sebelum itu. Kita akan supain twist dulu. Tekuk kedua lututnya lagi. Tangannya di matras. Inhale. Angkat bokongnya. Keser ke kanan yang jauh. Lalu. Lalu ya. Angkat ini. Rebahkan lututnya ke sebelah kiri. Oke. Tangan kirinya boleh dilutut. Tangan kanannya di samping. Tangan lihat ke arah tangan kanan. Lalu relaksan. Lalu relaksan di sini. Oke. Kita kembalikan lagi ke tengah. Nah. Sekarang angkat bokongnya lagi. Inhale. Geter ke arah kiri yang jauh. Rebahkan bokongnya. Lututnya juga rebahkan ke arah kanan. Pegang lutut kanan kita dengan tangan kanan. Oke. Sekarang tangan kirinya di samping telinga. Telinga. Sorry ya. Di samping kanan. Samping kiri. Sorry. Lihat ke arah tangan kiri Anda. Relakskan. Suruh otot tubuh Anda. Sekarang kita masuk ke sapa sana atau pose terakhir dari yoga. Sapa sana ini adalah buat saya. Itu anggap wajib. Karena sapa sana ini menutup asana kita. Yang dari awal hingga sekarang di akhir. Kita akan meninginkan diri kita sendiri ya. Telapak tangan kita menghadap ke langit-langit. Silahkan senyamannya. Boleh lengannya di atas ataupun di bawah. Tapi telapak tangannya wajib menghadap ke atas. Buka kakinya selebar matras. Atau senyamannya saja. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang nafas panjang. Silahkan tutup mata Anda. Tarik nafas lagi yang panjang dari hidung. Buang nafas. Relaxkan lagi diri Anda. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Lembutkanlah wajah Anda. Pastikan tidak ada kerutan atau kernitan di bagian wajah Anda. Pastikan diri Anda benar-benar relax. Benar-benar santai. Tetap fokuskan pikiran Anda. Saya akan membunyikan singing bowl. Nikmatilah suara dari singing bowl tersebut. Dan sambil mendengarkan singing bowl. Katakanlah kepada diri Anda. Afirmasikan kepada diri Anda. Bahwa Anda mencintai Tuhan. Anda mencintai alam semesta. Anda mencintai diri Anda. Anda adalah orang yang sukses. Anda adalah orang yang baik. Tuhan menyayangi Anda. Anda juga dengan alam semesta. Lalu rasakanlah rasa syukur dan juga energi yang mengalir ke dalam diri Anda. Please enjoy your self-satunya. Terima kasih telah menonton. 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 Bantu dengan tangan kiri Anda dan kembalikan ke duduk bersilah. Terima kasih telah menonton. Satukan jempol dengan telunjuk ketiga jari tangan diluruskan. Terima kasih telah menonton. 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 like and subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.